Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Kamis Pagi 6 Juni 2024, menggelar kegiatan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stanti yang dipusatkan di Desa Kemuning, Kejamatan Beram Itam, dan dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Tanjung Barat, Umi Fadilah Sadat. Bertempat di Desa Kemuning, Kejamatan Beram Itam, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jambung Barat, melaksanakan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stanti. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Tanjung Barat, Umi Fadilah Sadat, dan para tamu undangan lainnya, baik dari instansi terkait, serta para warga di Desa Kemuning. Kegiatan ini dikelar serentak di seluruh posyandu yang ada di Kabupaten Tanjung Barat, dengan harapan 100% pengukuran dan intervensi pencegahan stanti dapat realisasi. Dimana seperti yang diketahui, bahwa stanting dapat dicegah dari mulai usia janin di dalam perut ibu hamil, serta bayi dan balita. Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Jambung Barat, Zaharudin mengatakan, pada Kamis 6 Juni 2024, merupakan gerakan serentak pengukuran dan intervensi pencegahan stanti. Kegiatan fokus digelar di Desa Kemuning, yang merupakan desa yang dianggap peduli akan pencegahan stanti. Terselenggara kegiatan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stanting, diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat desa, stanting dapat dicegah sedini mungkin. Hari ini tanggal 6 Juni ini ada gerakan serentak seluruh Indonesia. Kalau turun di Kabupaten Tanjung Barat ini, dia bertempat di posyandu mawar ini, Desa Kemuning, yang untuk Kabupaten Tanjung Barat. Jadi pencanangan ini di tempat ini untuk Kabupaten Tanjung Barat. Jadi seluruh posyandu, yang jadwal posyandunya tanggal 6 hari ini, diharapkan semua jalan menimbaan mengukur tadi. Mengukuran tinggi badan anak tadi, ibu hamil, bayi semua, jadi anak-anak yang stanting. Jadi hingga bisa ditergetkan pada hari ini, yang jadwalnya tanggal 6 ini bisa 100%. Tapi yang lain juga tetap berjalan, sesuai jual posyandu. Jadi ini kebetulan pencanangan secara nasional. Tapi kita tempat di tempat ini, di Desa Kemuning ini, pencanangan secara kabupaten. Berarti kalau setanjak barat pun kita rutin untuk posyandu? Pelasanaan posyandunya rutin seperti biasa. Di bulan ini harus terlaksana semua, seluruh posyandu yang ada di Kabupaten Tanjung Barat ini, untuk mengukur sasarannya 100%. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sekaligus pembina posyandu, Umi Fadilah Sadat mengatakan, dukungan dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan intervensi serentak penjagaan stunting yang dikelar di Posyandu Mawar, Desa Kemuning. Kegiatan hari ini dalam upaya intervensi penjagaan stunting di Kabupaten Tanjung Barat ini dikalan dengan kukup rancar dan antusiasi masyarakat untuk hadir pada hari ini. Sangat baik sekali, terutama para kadek-kade kursiandu ya, hadir juga, para ibu-ibu kramil, anak-anak dan wanita juga hadir pada hari ini untuk mengikuti pengukuran, pengukuran sedini-sedini ya, perhatian dari pemerintah setempat, terutama khususnya Desa Kemuning ini, dalam upaya untuk penjagaan stunting di Desa Kemuning ini. Kami, para stakeholder yang terkait, selama dinas kesehatan, tentunya sangat berupaya sekali untuk penjagaan stunting di Kabupaten Tanjung Barat. Sementara terpisah, Kepala Desa Kemuning, Abdul Gadi, dalam sambutan yang mengatakan, dengan terselenggaranya kegiatan ini, Desa Kemuning berkomitmen melakukan tujuan utama mencegah atau menurunkan angka stunting. Kemuning khususnya, mulai dari pemerintah desa, kader kesehatan, tokoh masyarakat, hingga keluarga, untuk bekerjasama dan berkomitmen dalam upaya penjagaan stunting. Tanpa kerjasama yang solid, upaya kita tidak akan maksimal. Pentingnya edukasi, edukasi mengenai pola makan sehat, pentingnya sanitasi, dan akses terhadap pelayanan kesehatan harus terus kita tingkatkan. Saya berharap melalui acara ini, kita semua dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang acara mencegah stunting. Peran keluarga, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan stunting. Orang tua harus memastikan anak-anak mendapatkan asupan giji yang cukup dan seimbang, serta memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang mereka. Program desa, pemerintah desa keuning berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang bertujuan untuk mengatasi stunting. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.